Sebelum memasukin ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap, disclaimer dulu coy. Semua yang di-share bukan berarti aneh lebih paham, tetapi hanya sebatas sharing. Mantap lagi hehehe. Sejarah awal terbentuknya band pop-punk Blink-18-2. Blink-18-2 adalah band beraliran pop-punk yang berasal dari Pauai, California. Blink-18-2 terbentuk tahun 1992 di Pauai, California. Saat itu, Mark Hokus baru saja mendapatkan bass baru dari ayahnya karena membantu mengecat rumah. Kemudian dengan perantara kakaknya Mark berkenalan dengan Tom Delong. Dengan keinginannya meng-impres Tom, Mark bela-belain lompat dari atap rumah sampai kakinya patah. Mereka lalu mulai membuat lagu, tapi mereka baru sadar kalau butuh drummer. Maka bergabunglah Scott Reiner, lalu dinamailah Blink. Saat itu, Tom baru 16 tahun, Mark 19 tahun dan Scott 17 tahun. Rekaman mereka yang pertama, Fly Swatter, kualitasnya hancur sekali, karena direkam di kamar Tom cuma make tab recorder. Album ini berisi 4 lagu dan hanya terdapat sekitar 50 kapi saja yang kemudian diberikan kepada teman, pacar, dan kenalan. Berkat perjuangan dan doa orang tua, akhirnya mereka mulai terkenal dan lagu-lagu mereka mulai dilirik label-label underground. Pada awalnya, band mereka pakai nama Blink. Berhubung juga ada band Tekno asal Irlandia yang juga makek nama Blink, jadi mereka tambahin angka 1, 8, 2 di belakangnya. Kemudian dibaca Blink 18 tuh, kabarnya angka 1, 8, 2 adalah 182 kali kata kasar yang diucapkan Tony Montana di Scarfest. Tapi Mark bilang 1, 8, 2 cuma random number. Pada tahun 1993 dengan filter rekod mereka merilis demo yang berjudul Buddha sebanyak seribu kapi. Di awal tahun 1994, Blink 18 tuh menandatangani kontrak dengan kargo rekods. Mereka merekam debut album penuhnya, Chessy Rechat dalam 3 hari. Beberapa isi albumnya merupakan versi baru lagu strings dan carusel yang terdapat dalam album demo Buddha. Tahun 1996 Blink 18 tuh menandatangani kontrak dengan MCA yang kemudian berubah nama menjadi Geffen Records. Setelah pindah ke Encinitas, California, mereka merekam album Dutrans pada 1996 dengan diproduseri Mark Trombino, yang dirilis setahun kemudian. Album ini terbilang sukses karena terjual sebanyak 4 juta kapi di seluruh dunia. Single mereka damit berjaya di United States Modern Rock Charts. Tur resmi pertama mereka dihiasi dengan kejadian tidak menyenangkan. Scott Reiner dikeluarin dari band karena obat-obatan dan alkohol yang udah parah. Ketika mulai kebingungan mencari penggantinya Scott, kebetulan saat itu Blink 18 tuh tur dengan band pembuka namanya The Aquabats. Lalu drummer dari The Aquabats menawarkan dirinya untuk bergabung di band Blink 18 tuh. Drummer tersebut adalah Travis Barker. Kesuksesan Blink 18 tuh, pada 1999, dalam proses pembuatan album Enema Offset, Blink 18 tuh mempekerjakan Jerry Finn sebagai produser. Album ini membawa Blink 18 tuh ke dunia mainstream dengan hit single Watch May It Again, All The Small Things dan Adam Song yang sering diputar di radio dan ditayangkan di MTV. Penjualannya mencapai 10 juta kapi di seluruh dunia dan menjadi best selling album saat itu. Di tahun 2000 Blink 18 tuh merilis album live berjudul, The Mark, Tom and Travis Show, The Enema Strikes Back, dengan isi materi dari tiga album sebelumnya dan tambahan lagu studio Man Overboard. Blink 18 tuh melanjutkan kesuksesannya dengan merilis album Take Off Your Pants and Jacket di tahun 2001. Setelah menghabiskan waktu di tahun 2002, rekaman untuk album selanjutnya dimulai pada tanggal 18 November tahun 2003 dan menghasilkan hit single Feeling This, I Miss You, Down dan I Am Lost Without You. Travis mengatakan Blink 18 tuh sengaja membiarkan albumnya tanpa judul, untuk mewakili Blink 18 tuh yang baru. Bubarnya Blink 18 tuh, di pertengahan Februari tahun 2005, Blink 18 tuh membatalkan performnya di Music for Relievous Concert for South Asia, yang kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2005 diumumkan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan Blink 18 tuh akan vakum untuk sementara waktu. Given Records merilis Greatest Hits pada tanggal 1 November tahun 2005 di United States, di dalamnya termasuk Unrelease Track Another Girl Another Planet dan Bonus Track Not Now. Banyak yang bilang kalau lagu Not Now itu lagu Blink yang terbaru. Kabarnya tanggal 22 Februari tahun 2005, Blink 18 tuh resmi bubar. Pemicunya masalah lama antara Tom dengan Mark tentang boxcar racer, dan keinginan Tom untuk lebih fokus dengan keluarganya. Tanggal 23 Mei tahun 2006, Tom mengumumkan band barunya Angel N. R. Wafes yang kemudian merilis album We Don't Need To Whisper. Lalu, Mark dan Travis juga membuat Band Plus 44 yang kemudian merilis album When Your Heart Stalks Beating pada tanggal 14 November tahun 2006. Kembalinya Blink 18 tuh, tepat tanggal 27 September tahun 2011 album terbaru Blink 18 tuh, Neighborhoods, akhirnya resmi dirilis. Gak hanya sebuah pembuktian dari sebuah reuni, para personil Blink 18 tuh menjadikan album ini sebagai titik di mana kekuatan mereka bertiga telah kembali. Kali ini memang gak ada lagi lagu-lagu seperti All The Small Things dan The Rock Show. Tetapi di album ini mereka menyuguhkan sebuah pendewasaan dari musik Blink 18 tuh yang memberikan pendengarnya sebuah pengalaman berbeda dari mereka bertiga. Dari semua yang telah mereka lalui sebelumnya. Seperti Tom Delong yang sibuk dengan Clothing Lime dan Angels dan Airwafes, Mark Hoppus yang menjadi produser dan Travis Barker yang sibuk dengan banyak proyek musik sampingan, mereka sadar bahwa Blink 18 tuh adalah kendaraan utama mereka. Ketika kami kembali membuat lagu bersama, gua dan personil lainnya merasakan jika Blink 18 tuh adalah yang paling menyenangkan di antara semuanya. Membawa kami semua untuk menembus batasan waktu untuk mengingatkan kami yang beranjak dewasa, ujar Tom dalam sesi wawancara bersama PB Pulse. Setelah terpecah, masing-masing dari kami membangun rasa respek antara satu dan lainnya dan akhirnya kami bersatu kembali. Hal inilah yang membuat gua senang dan membuat Blink 18 tuh kini lebih baik dan teratur. Ini adalah bentuk kembalinya kami bertiga dan kekuatan Blink 18 tuh benar-benar telah kembali, ujar Tom. Itulah sejarah terbentuknya band pop-punk Blink 18 tuh. Gimana menurut N.T. Mantap.